Telan pahitnya kehidupan di balik jeruji besi sekian tahun lamanya. Saipul Jamil akhirnya akan segera bebas. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Pedangdut Saipul Jamil dikabarkan akan segera bebas pada awal September mendatang. Saat ini, mantan suami Dewi Persik itu tengah menjalani proses hukum di lapas kelas 1 Cipinang terkait kasus Asusila. Bebasnya Saipul Jamil disampaikan oleh ke lapas kelas 1 Cipinang, yaitu Tony Nainggolan, saat dihubungi pada minggu 22 Agustus 2021. Ia mengatakan bahwa Saipul bakal bebas pada tanggal 2 September mendatang. Tony Nainggolan mengatakan jika kebebasan Saipul Jamil memang sudah dalam proses yang akan diagendakan pada 2 September 2021 mendatang. Tapi nanti kami harus periksa sekali lagi, pastikan lagi bebasnya, tutur Tony Nainggolan. Lebih lanjut, Tony mengatakan jika agenda bebasan Saipul Jamil bisa saja berubah. Namun perhitungan Saipul Jamil akan bebas pada 2 September. Biasanya keputusannya masuk seminggu sebelum bebas, baru nanti bisa dipastikan tanggal bebasnya, tutupnya. Ya, seperti yang diketahui, Saipul Jamil dipenjara karena terjerat 2 kasus sekaligus. Pertama, kasus pencabulan. Saipul Jamil difonis 3 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam kasus tersebut. Saat Ipul masih menjalani persidangan terkait kasus pencabulan, terungkap ada penyuapan terhadap penitera bernama Rohadi untuk meringankan hukumannya. Ipul pun terjerat kasus itu. Ia difonis 3 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2017. Ya, kabar Saipul Jamil akan bebas itu rupanya membuat mendapat banyak tawaran kerja dari beberapa stasiun televisi nih. Kalau kerjaan sih, alhamdulillah sudah menanti, ada beberapa stasiun televisi sudah nawarin kerja. Kata Samsul Hidayatullah dikutip dari Kompas.com Samsul mengatakan, adiknya itu juga akan menjalankan bisnis-bisnisnya sehingga membuat channel Youtube sendiri. Seperti jadi Youtuber. Samsul berharap adiknya itu bisa segera bebas dalam waktu dekat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.